selamat menikmati berarti Uruguay Oscar Tabarez dia mempertarankan rekor selalu berhasil membawa Uruguay untuk minimal lolos dari Vasa Group sebelumnya Tabarez membawa Uruguay lolos dari Vasa Group pada Piala Dunia 1990 2010 dan 2014 nah sekarang kita lihat kelebihan dari kedua tim kalau kita lihat Rusia itu susah menciptakan 8 goal dimana 6 goal berasal dari situasi open play dan 2 goal berasal dari situasi set-piece yakni pertama proses 2 goal pembuka Rusia yang berasal dari sepak pojok yang berujung dengan goal dari Yuri Gezinski dan juga goal tendangan bebas langsung dari Alexander Golovin sedangkan kalau dari Uruguay mereka memang tegak kesulitan dalam menciptakan goal dari bola sporter seperti 2 goal Uruguay tersejauh ini itu berasal dari situasi bola mati dimana dari umpan silang sepak pojok umpan silang tendangan bebas dan juga umpan dari tendangan penjuru nah dan Rusia memang ketajamannya patut kita apresiasi buat sporter karena 8 goal ini membuat Rusia menyamai pencapaian dari Italia pada 1934 sebagai tua rumah Piala Dunia yang paling produktif dengan menciptakan 8 goal dari 2 pertandingan bahkan Spanyol ketika menjuari Piala Dunia 2010 di RTK Selatan juga hanya mencetak 8 goal bola sporter dan sudah berhasil menjadi kampion nah pertanyaannya siapa nih yang lebih pantas untuk menjadi juara dari grup A bola sporter kalau kita dari performa sejauh ini Rusia memang berada di atas angin tetapi pengalaman untuk gue yang sudah 13 kali tampil di Piala Dunia itu tidak bisa diremehkan nah kalau saya yang mengatakan perkain ini berakhir seri rasanya kurang seru ya bola sporter karena itu saya tetap menjagokan guru gue dengan pengalamannya untuk meraih pemenangan dan menjadi juara dari grup A pada Piala Dunia 2018 apakah bola sporter setuju? selamat menyaksikan dan menikmati Piala Dunia 2018 bola sporter selamat menikmati